Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, selamat pagi, selamat bertemu kembali di di kanal YouTube ini, senang sekali menyapa saudara-saudara sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh kudus. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, roh kudus menuntun kita. Terus saudara, para murid sejak mereka dipenuhi roh kudus, mereka mengalami hal-hal yang diluar dari pikiran mereka. Ketika mereka berkotbah dengan penuh berani, dengan penuh semangat, dan penuh kuasa roh kudus, orang-orang yang berbagai bangsa bisa mengerti. Dan mereka berani juga untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman tanpa ada takut-takut lagi kepada para prajurit Roma, orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Saudara-saudara, Meskipun demikian, memang mereka pun ditangkap, mereka pun diadili, dan mendapatkan berbagai rupa-rupa penderitaan. Tapi saudara-saudara, entah karena apa, roh kudus yang berdiam dalam diri mereka, memberikan rasa damai, dan menuntun mereka, untuk tetap semangat, bahkan menyampaikan kata-kata dengan tegas, dengan penuh kuasa, itulah karya roh kudus. Salah satunya di teks kita hari ini, Markus 13 ayat 11, dikatakan bahwa, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu katakan. Karena roh kudus akan menuntun engkau untuk mengatakan apapun pada saat itu. Saudara-saudara, ini tentu pengalaman spiritual yang luar biasa. Sering sekali kita, ketika kita mendapatkan tantangan yang begitu hebat, maka kita menjadi takut, menjadi kecut, tawar hati, karena kita masih pengen hidup panjang, atau anak-anak keluarga dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, cara Iblis itu ada dua. Satu, dia kadang menawarkan yang baik, menawarkan seluruhnya, seperti kepada Yesus, asalkan engkau mau menyembah, tapi dia menang, Yesus menang. Yang kali kedua adalah, dia ditakut-takuti, sampai mau disalib. Tetapi saudara-saudara, Yesus juga menang. Karena memang itu sudah didebuatkan, dan dia harus masuk kepada, yang namanya, penebusan, agar dia turun ke dunia orang mati, untuk mengalahkan sengat maut itu. Saudara-saudara, pertama ditawarkan yang baik, ditakut-takuti, tapi yang utama adalah, Yesus dipenuhi roh kudus, dan dia tahu trik-trik Iblis itu, dan dia bisa mengalahkan, dengan roh kudus yang menuntun dia. Itu juga bagi kita, ketika kita nanti ditawarkan, hal-hal yang baik di dunia ini, saudara-saudara, bagaimana roh kudus menuntun kita, untuk bisa berkata tidak, atau ketika kita ditakut-takuti, apakah kita nanti akan ditangkap, diderah, dihukum, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Hari ini, para murid, para rasul juga mengalami, tapi roh kudus menuntun mereka. Hari ini kita pun, disegarkan oleh firman ini, bagaimana firman ini, juga menguatkan kita. Bisa jadi ada berbagai banyak tantangan, yang tengah kita halami, atau ada saat-saat begitu genting sekali, kita harus membuat keputusan-keputusan. Undanglah Tuhan Allah, agar roh kudus memenuhi kita, dan yakinlah, roh kudus itu akan menuntun kita, untuk mengatakan apa yang harus kita katakan, dan itu benar-benar penuh kuasa. Coba alami, dengan bersuruh berdoa, mengharapkan roh kudus, memenuhi kita. Saya yakin, itu bisa kita alami. Saya juga pernah mengalaminya, dan itu bisa dimungkinkan kepada siapapun, karena Tuhan, karena roh kudus, juga berkenan hadir, memenuhi siapa saja. Semoga firman ini, menyemangati kita, ketika kita hendak, membuat keputusan-keputusan, biarlah roh kudus, menuntun kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya, jika roh kudus, yang menuntun para rasul, dulu begitu luar biasa, dengan penuh kuasa. Kini, roh kudus itu pun bekerja, pada saat ini. Kami mohon Tuhan, agar engkau memenuhi kami, agar roh kudus itu menuntun kami, untuk berkata-kata, untuk melakukan apapun Tuhan, supaya kami terjauh dari, si jahat, dan kami tidak lagi, memakai akal pikiran kami, agar kami jauh dari, kesombongan, keangkuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami serahkan diri kami, dengan penuh ketaatan, untuk dipimpin roh kudus, yang membawa kami, kepada kuasa roh kudus. Dan kami yakin dan percaya, kuasa-Mu itu, akan membuat, karya-karya besar, dalam hidup kami. Terima kasih, ya Allah Bapak. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, sepanjang hari ini, ke dalam tanganmu. Pimpinlah kami, ya Allah Bapak. Berkatilah anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan, orang-orang yang bekerja di gereja-Mu, para guru, para petani, para pekerja di medis, di rumah sakit, para dokter, kami serahkan Tuhan, dalam tanganmu. Tuhan Allah, kami mohon, agar Engkau mengampuni kami, dari dosa kesalahan kami, agar berkatmu, berlimpah, dan memenuhi kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.